Perjalanan panjang almarhum Brigadir J meraih gelar sarjana kini akhirnya terwujud. Brigadir J diketahui menempuh pendidikan S1 di universitas terbuka selama 7 tahun. Bukan tanpa sebab, Brigadir J ternyata melalui banyak kendala selama berkuliah. Ayah Brigadir J Samuel Hutau Barat menuturkan bahwa sang anak masuk kuliah pada tahun 2015. Brigadir J mengambil program studi S1 ilmu hukum di universitas terbuka di Jambi. Seharusnya, Brigadir J menyelesaikan studinya pada tahun 2019. Namun, karena ada kendala, akhirnya baru bisa lulus pada tahun ini. Dikutip dari tribun jambi.com, Samuel pun mengungkapkan kendala yang dialami anaknya selama menempuh pendidikan. Ia menyebut, Brigadir J sangat sibuk bertugas di korps primob. Bahkan, Brigadir J beberapa kali harus bertugas di luar daerah yang membuat kuliahnya menjadi terganggu. Meski begitu, Samuel mengaku bangga melihat anaknya menikmati pendidikan di bangku kuliah. Pasalnya, keluarga Brigadir J berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Mengingat perjuangan anaknya tersebut, Samuel tak kuasa menahan tangis. Ia mewakili wisuda sang anak yang dikelar di Universitas Terbuka Tangerang Selatan pada Selasa 23 Agustus. Samuel berujar, masih ada cita-cita almarhum yang belum terwujud. Pertama, Brigadir J ingin melanjutkan S2 setelah lulus sarjana. Kemudian yang kedua, Brigadir J ingin menjadi perwira polri. Sementara yang ketiga, Brigadir J akan melangsungkan pernikahan dengan Vera Simanjuntak pada tahun depan. Namun, semua keinginan itu telah kandas karena Brigadir J sudah lebih dahulu meninggal dunia. Ia menjadi korban pembunuhan percana yang didalangi oleh atasannya sendiri, Irjen Verdi Sampo. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!